oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mia ilham channel kali ini kita akan membahas tentang apa itu dynamic ip dan bagaimana cara settingnya dan seperti apa cara setting wisp untuk video selengkapnya tonton sampai habis let's check it out selamat menikmati ya eh yang pertama kita bahas tentang apa itu namanya dynamic ip dulu dynamic ip adalah ip dinamik yang diberikan dari induk atau mungkin dari server ya katakan ip induk kepada ip klien tanpa perlu di set lagi ipnya tanpa perlu jadi dynamic itu ipnya bisa mendapatkan otomatis dari ip induk contohnya ip induknya adalah 192 168 10.1 katakan slash 24 gitu ya nah ip kliennya itu berarti otomatis akan satu segmen dengan 10 berarti 192 168 10.2 katakan itu nah ini juga sama 10.3 dan seterusnya seperti itu dynamic jadi tanpa perlu kita setting ip lagi itu otomatis akan mendapatkan ip otomatis dari si ip induk ini kelemahannya adalah kelemahan dari dynamic ip itu katakan kita sebar wifi dari router induk satu disini routernya kita sebar menggunakan kabel nah kabel ada empat katakan empat empat apa namanya empat port ya empat port LAN itu disini kita pasang hub disini tuh hubnya disebar lagi katakan ketiga ini ya sini kita ada satu klien sini ada hub lagi sebar lagi ketiga klien ini juga ada hub lagi sebarkan ke empat klien katakan gitu ya nah berarti kan disini ada satu port yang kosong nih satu port kosong ini juga sama satu port kosong dan ini ini kan hub yang lima tuh ada yang lima port ya lima port nih katakan semuanya sama lima port ya eh itu kan berarti kalau empat klien berarti satu sumber empat sebar nah berarti kan lima port berarti kosong apa namanya berarti sudah penuhnya gak ada yang kosong ya kalau yang ini kan berarti ada satu yang kosong ada ini juga satu yang kosong nah dari port satu yang kosong ini bisa jadi internet kita bisa dicuri oleh orang tanpa perlu kita apa namanya tanpa perlu orang tersebut daftar ke kita atau mungkin tanpa perlu orang tersebut langganan ke kita karena satu port sini kosong nah karena menggunakan dynamic IP setiap kabel RJ dengan konektor RJ45 itu dikonekkan ke port yang ini dan di router dia settingnya menggunakan dynamic itu otomatis internet kita ngalir ke sana ke router tersebut ngalir pasti disitu ruginya dynamic tapi ada beberapa sih dynamic kasus dynamic yang tidak rugi karena di sisi induknya sini benar-benar dijaga atau diawasi supaya tidak jebol nah seperti apa settingan dynamic oke ini sebagai contoh di sebelumnya kan saya menggunakan settingan settingan ano ya settingan apa namanya settingan sebentar di sebelumnya kan saya menggunakan settingan pppoe sekarang saya akan masukkan dulu sebenarnya cukup mudah settingan dari dynamic itu kalau sebelumnya saya pppoe kalau di router tenda ini cukup pilih garis 3 kalau di router yang lain juga sama tinggal pilih menu network atau mungkin menu internet setting kalau di tenda bahasanya internet setting kalau di tp link biasanya bahasanya network atau mungkin bahasanya internet lah pilih internet setting nah ini kalau dynamic ip tinggal pilih saja otomatis tidak ada isian di bawahnya kalau static itu ada pilihan-pilihannya itu ada masukkan ip address dengan satu segmen itu kan ada subnet gateway preferred dns dan alternate dns kalau ip itu tidak perlu cukup seperti itu saja karena itu banyak kelemahan sekali kecuali kita tidak sebar untuk komersial katakan untuk pribadi untuk keluarga untuk tetangga-tetangga terdekat nah itu bisa saja bisa saja seperti itu dynamic settingannya cukup mudah cuma itu saja sesimpel itu pastikan modenya mode router internet connection menggunakan dynamic seperti itu kalau pppoe dia akan suruh memasukkan username dan password seperti itu kenapa saya menggunakan ppoe ppoe itu lebih aman karena menggunakan membutuhkan dua autentikasi kalau tadi kan dynamic kan kalau dynamic kan kita tadi lihat ya tanpa perlu kita setting ip dengan colokan rj45 ke port yang kosong otomatis internet ngalir nah kalau ppoe menggunakan dua autentikasi autentikasi yang pertama itu username yang kedua itu password kalaupun satu sudah tahu passwordnya gak tahu kan tidak bisa nah apalagi kalau seumpama passwordnya tahu username yang gak tahu itu juga sama saja gak bisa karena ppoe harus diregistrasi dulu atau harus didaftarkan terlebih dahulu di induknya di servernya di kalau saya menggunakan rb gx 4 kalau saya itu rb 450 gx 4 kalau saya itu jadi harus diregistrasi dulu disini baru bisa menggunakan ppoe seperti itu yang jelas lebih aman ppoe ada juga yang satunya namanya static ip static ip ini seperti ini static ip address nih static ip address nah that's it static ip address ini juga sebenarnya sama jadi setiap ip yang menggunakan satu segmen itu kalau kita set di router menggunakan static ip dengan satu segmen juga itu indera kita ngalir tanpa perlu di set yang lainnya nah seperti itu sebagai contoh katakan ya ini ip static nih kita membahas di beda beda apa namanya beda pembahasan kalau tadi kan dynamic itu sekarang static katakan di ip induknya itu 192 168 10 titik 1 slash 24 katakan ya ini ip induk di lan ini ya kalau kita setting ip di router katakan kita beli router baru namanya tp link wr 840 n katakan nanti ya disitu kita setting static juga static menggunakan segmen sama 192 168 10 titik 10 katakan ya berarti kan satu segmen dengan 10 nih yang bedakan adalah disini nih ip ini yang membedakan ini tetap akan sama menggunakan apa namanya ini tetap internet akan ngalir kesini walaupun dia tidak registrasi ke ip induk ke server ini katakan ini servernya kesini walaupun tidak tidak registrasi kesini jadi ip static sangat rawan sekali pencurian atau sangat rawan sekali untuk apa namanya kebocoran data di beberapa port terbuka bedanya kalau dynamic itu kalau dynamic ini kita gak perlu setting ip kalau static kita wajib setting ip itu saja bedanya tapi kerentanan tetap sama dia menggunakan static ip dengan satu segmen yang sama itu pasti internet akan ngalir beda dengan mode ppp ppp oe yang tadi saya contohkan autentikasi ada dua tuh autentikasi ada dua kalau satu bener satu salah gak bisa kalau satu bener satu satunya bener tapi disana tidak registrasi itu juga gak bisa seperti itu oke namanya dynamic ip oke lanjut kita masuk ke mode wisp tadi sudah ya ini dynamic ip mudah-mudahan paham ya kalau belum paham silahkan komen di bawah lanjut kita masuk ke mode wisp apa itu wisp wisp w ini singkatannya dari wireless wireless itu berarti tanpa kabel internet service provider internet itu berarti data service itu berarti service yang diberikan provider itu penyedia internet jadi wisp adalah singkatan dari kita mendapatkan data tanpa perlu menggunakan kabel contohnya disini ada tower tower katakan tower ya disini ada wisp ada perangkat wisp nah kita bisa mengakses itu sepanjang tower itu bisa menyebarkan wifi bisa menyebarkan data fungsinya wisp itu tidak jauh berbeda dengan router router tapi wisp itu adalah pemancar yang disumberkan dari internet di bawahnya nah beda dengan access point kalau access point itu dia memancarkan tapi dia tidak bisa ke langsung ke hp atau dia tidak bisa langsung ke perangkat yang digunakan oleh kita harus menggunakan router dulu buat menangkap dari ap ini ke router modenya juga bisa mode wisp atau mungkin mode station seperti itu dalam kata lain wisp itu bisa dikatakan dia berposisi sebagai access point dia juga bisa berposisi sebagai client dan dia juga bisa berposisi sebagai router access point dia menyebarkan sinyal client dia menangkap sinyal dan router dia sebar sinyal lagi seperti itu jadi dalam bahasa gampangnya itu adalah tangkap sebar oke tangkap sebar sebagai contoh ini bukan contoh yang asli saya contohkan ini ada namanya mikrotik router bot 750 gl ini ada beberapa port 1 2 3 4 5 katakan dari sini sebelumnya kita mendapatkan internet di port 1 katakan kalau mode WSP ini tidak perlu tidak perlu ada kabel disini tidak perlu cukup setting di dalamnya sini kalau di tenda berarti dia modenya mode WSP di internet setting cukup setting sini tanpa perlu ada kabel di sekitarnya dengan antena 2 ini ini contoh bukan tenda ini ini semua contoh saja ini katakan dari tenda apa namanya dari dari apa di perangkat tenda N301 ini antenanya itu usahakan bisa menangkap sinyal dari access point contohnya saya kasih contoh di setting disini saya masukkan lagi masuk ke garis 3 atas pilih internet setting pilih WSP ini berarti kita tidak perlu menggunakan kabel dari alat tendanya itu tidak perlu menggunakan kabel nah dibawah ini pasti otomatis akan menampilkan beberapa access point yang terdekat dengan kekuatan sinyal tersendiri pasti otomatis kalau WSP menggunakan dynamic IP sedangkan dynamic IP kelemahannya sangat banyak sekali ini ada beberapa perangkat WSP itu ada yang apa namanya ada yang 1% 1% ini 2% cari cari yang paling besar katakan Mia Ilham hotspot 2 ini 12% tinggal pilih nanti lalu tinggal pilih ok tapi yang jelas semakin besar sinyal semakin bagus juga cuma karena saya tidak menggunakan WSP jadi saya cancel aja itu sebagai contoh kalau di tenda N301 tinggal pilih quick setup terus pilih WSP kemudian pilih next nanti dia akan mencari access point terdekat dengan sinyal terbanyak tinggal masukkan password next lagi next lagi next lagi juga selesai sudah selesai tinggal disuruh memasukkan password dari router WSP tersebut cuma rentan tadi yang saya katakan rentan sekali karena WSP biasanya menggunakan dynamic IP sedangkan dynamic sendiri tadi sudah saya jelaskan rentan sekali rentan sekali pencurian rentan sekali bobol data atau jebol data kita sehingga internet yang didapatkan atau mungkin internet yang disebarkan klien yang lainnya yang sudah berlangganan itu bisa tersendat nah seperti itu semoga video kali ini juga bisa menjawab pertanyaan dari sebelumnya apa itu WSP dan apa itu dan seperti apa itu dynamic IP yang jelas settingannya sangat mudah sekali kalau WSP itu modenya dia sebagai access point bisa menyebarkan internet dia sebagai klien penerima internet dan juga dia sebagai router penyebar internet juga dengan mode router seperti itu kalau dynamic IP tadi kesimpulannya dynamic IP itu usahakan kalau kita kalau kita punya manajemen bandwidth seperti mikrooptik seperti ini router board usahakan disini jangan menggunakan dynamic atau static menggunakan PPPoE lebih aman apalagi menggunakan hotspot nah seperti itu ya terima kasih jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu klik like komen dan share ke teman kalian siapa tahu teman kalian juga membutuhkan oke kalau ada pertanyaan silahkan cor-cor di bawah kalau ada apa namanya kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati